BTS baru-baru ini melakukan wawancara Dizat Sangsyu dan mereka membahas berbagai topik mulai dari keinginan mereka untuk mengadakan konser di masa depan hingga kesan awal mereka tentang Permission to Dance mereka juga ditanya tentang jenis rilis yang akan mereka miliki di masa depan kami perlahan-lahan melakukan perjalanan melalui era Butter saat kalian merilis Permission to Dance apakah kedua lagu ini mengatur nada sonic untuk apa yang akan datang tanya Zaksang meskipun mereka juga menyukai lagu-lagu upbeat mereka saat ini RM menyatakan bahwa ini mungkin bukan hal yang biasa untuk Maf'an RM mengungkapkan bahwa mereka awalnya mengharapkan era Love Yourself dengan lagu-lagu seperti DNA, Face of Me, Mic Drop, dan banyak lagi menjadi template yang akan mereka ikuti selama setengah dekade sebenarnya saya benci menjawab saya tidak tahu untuk pertanyaannya tetapi masalahnya adalah kami benar-benar tidak tahu ketika kami pertama kali datang ke Billboard pada tahun 2017 kami berpikir bahwa era Love Yourself itulah arahnya begitulah cara kita harus berjalan selama setengah dekade atau 4-5 tahun tapi itu berakhir sangat cepat seperti dalam 2 tahun jawab RM terbukti suara mereka terus berubah dari beberapa rilisan pertama mereka hingga saat ini mereka adalah grup yang terus berkembang dan kemudian kami mewakili era lain yang disebut Map of the Soul dan kemudian memiliki era lain yang disebut dinamit dan kemudian kami mengalami pandemi ini kami memiliki butter dan permission to dance para anggota BTS berpartisipasi dalam proses penulisan lagu dengan demikian sejak mereka seringkali merupakan cerminan dari kehidupan dan emosi mereka sendiri sehingga selalu berubah RM yakin bahwa setiap lagu mereka adalah hasil yang terbaik dan arah yang terbaik yang dapat mereka ambil ketika berbicara tentang musik mereka melakukannya selangkah demi selangkah saya tidak tahu seperti apa lagu masa depan kami akan terdengar karena setiap pilihan dan setiap rilisan adalah hasil terbaik kami dan arah terbaik yang sedang kami jalani saat ini jadi saya pikir setiap momen adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan dan arah terbaik yang bisa kita pilih hingga PRM